Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di crosscheck kepada Mas Hasto ketika diperiksa bukan ditinggalin di ruangan 2 jam. Kemane aja lu ngapain aja. Apakah KPK masih di jaman kolonial? Gak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang ketemu 45 menit 1 jam habis itu tinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK temun baru. Informasi baru gak ada. Zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi dimana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas kalau ada apa-apa sama saya saya titip lastri. Astri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke clear. Ya kita saling nitip. Saya bilang kita kan gak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah di ancam. Kalau ngomong awas. Kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Suharto. Zaman Suharto mah eksekusi aja. Gak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi. Lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasian tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru. Memanggil orang sebagai saksi. Gak ditanyain. Gak dikonfrontir. Apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut. Bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi. Kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Wah, pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyaman, pakai masker, segala macam. Ini berlebihan. Kasian saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silahkan. Ya begitulah. Nah apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK? Apa yang terjadi pada Mas Hasto? Ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda teroyal kepedaian perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita? Jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita? Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi. Sandiwara Korea. Ya. Nyamar. Eh dipanggil Bapak. Nih bawa ke atas semua. Masya Allah. Saksinya ada di ruangan KPK. Tinggal bilang HP Anda di mana? Ada pada staff. Oke tolong dipanggil staffnya. Dibawa dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insiden-insiden KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpas siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi. Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin lima tahun lagi kok dari? Gak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPRD melakukan begitu. Tanpa perintah surat kepresiden saya bersedia dipanggil polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu. Saya hadapi. Gak perlu surat presiden saya datang klarifikasi. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang oh tinggal nunggu rompek oranya. Kalau sekian emang kenapa? Benar apa yang dibilang patra? Belum giliran lo yang kena. Nanti kalau anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu? Itu luar biasa. Trauma psikologis yang ditimbulkan itu. Itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI perjuangan. Luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lo jadi perkara? Hukum. Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan. Perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang. Para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol tapi kita gagal membangun peradaban hukum. Jadi jangan dibilang seolah-olah karena kan kita gak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy. Yang memutuskan KPU. Kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti tidak mengangkat Harun Masiku sebagai. Mana bisa PDIP mengangkat Harun Masiku Pak? Anda ngawur. Kan saya udah kasih contoh 2009 Sutedara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Jangan marah-marah. Enggak saya gak marah. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang gak ada masalah harusnya gak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Karena tidak ada urusannya partai apalagi sekjen disitu. Apa urusannya? Ini kepentingan orang per orang dan ada comlaknya kan itu aja. Tau karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya gak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda itu kan insinuasinya kayak begitu. Enggak saya gak bilang Partai Anda mungkin iya jangan bilang bisa lah. Di kita gak mungkin Pak entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Enggak saya gak ngerti. Kok bisa lah. Saya gak ngerti kenapa Anda menuduh PSI. Enggak karena Anda bilang bisa lah. Enggak bisa lah. Enggak bisa lah. Masa partai nyuruh orang nyuap? Iya bisa aja. Oh iya partai Anda kali. Partai saya gak Pak. Yaudah oke. Juk-juk-juk.